Tuhan 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 T Mengapa semua jadi begini? Kita harus tahu ya, Tuhan itu tidak memberikan petunjuk yang nyata-nyata secara verbal. Yang tiba-tiba ada speaker melayang-layang di langit atau di rumahmu, melayang-layang di udara terus berkata, Wahai hambaku, jangan ambil keputusan ini, jangan ambil keputusan itu. Tuhan seringkali memberikan petunjuknya melalui hati kita sendiri. Mau menikah sama seseorang kok berat banget. Menjelang hari pernikahan bukannya malah tambah bahagia, tambah deg-degan karena sudah tidak sabar. Ini kok malah berat banget, tidak damai, tidak nyaman. Di kebanyakan orang ini dianggap, oh ini ujian. Memang ada ujian untuk menikah, untuk melakukan hal yang baik memang ada ujian. Gini loh ya, ujian itu ada takaran dan ada cirinya. Sesuatu yang membuat kamu berat untuk melakukan sesuatu. Tidak ada keikhlasan dalam melakukannya. Tidak ada kedamaian dalam melaksanakannya. Jangan dibilang itu ujian. Contoh ya, saya bergerak di bidang psikologi. Saya berada pada titik yang pernah divitnah, dijatuhkan, dihina, diumpat. Tapi saya tetap ikhlas melakukan pekerjaan saya. Saya tetap posting video-video Youtube. Saya tetap bikin training. Saya tetap ikhlas melaksanakan pekerjaan saya. Saya tetap ikhlas, tetap damai melakukan pekerjaan saya. Walaupun saya didera, divitnah, dijatuhkan, dihina. Sampai detik ini masih ada yang menghina saya, masih ada yang mengumpat saya. Tapi terhadap pekerjaan saya, saya tetap melaksanakan dengan nyaman. Dengan bahagia, karena saya cinta. Saya tidak boleh berkata, oh karena saya divitnah, dijatuhkan, dihancurkan karir saya. Berarti, ini tanda bahwa saya tidak boleh melaksanakan, melanjutkan pekerjaan ini. Bukan begitu, Japrak. Dalam melaksanakan pekerjaan kamu, bila kamu masih cinta, dalam melakukannya kamu ikhlas, kamu menikmati. Walaupun di kantor, ada banyak masalah. Ada fitnah dari rekan kerja, ada orang-orang yang tidak senang sama kamu. Tapi kamu tetap merasa menikmati melakukan pekerjaan kamu. Maka itu semua tetap kamu lakukan. Contohnya untuk pernikahan. Memang ada ujian, pasti. Menjelang-menjelang mau setting tanggal pernikahan, ya memang ada ujian. Dalam masa-masa persiapan pernikahan, ya ada ujian. Pasti ada ujian. Tapi bukan yang tanda petik hatimu dijauhkan. Tiba-tiba yang merasa yang tidak ada rasa sama sekali. Merasa yang tidak nyaman banget. Orang kalau benar-benar jodoh kan, menjelang mau nikah tuh deg-degan. Duh udah gak sabar nih, pengen cepat-cepat segera menikah, pengen selalu bersama dia. Yang ada tuh begitu, deg-degan yang gak sabar. Bukan deg-degan yang, ya ampun, gue gak yakin kayaknya nih. Beda keyakinan nih. Dia yakin gue enggak nih. Kok gak nyaman ya? Gue gak ada rasa sama dia ya. Kalau begini rasanya, jangan kamu anggap ujian, Oneng. Bukan, ini bukan ujian. Itu petunjuk dari Tuhan bahwa dia bukan jodohmu. Jadi Tuhan tuh sering kasih petunjuk melalui hati kita. Nah kita salah paham. Gundah Gulana itu, rasa gak nyaman itu, kita anggap ujian. Bukan. Ujian itu misalkan, ujian soal keuangan. Mau resepsi sekian juta, tapi ada dananya sekian. Hati-hati ya, terkadang juga Tuhan memberi petunjuk melalui orang-orang terdekat atau orang-orang sekitar kita. Kalau minimal ada dua orang saja yang gak setuju tentang pernikahanmu, kemungkinan besar itu petunjuk dari Tuhan. Dua orang ini harus netral ya. Tentu saja bukan mantannya dia, bukan mantannya kamu. Ya iyalah, mantannya dia, mantan yang kamu gak setuju. Ya wajar dong itu, Jumadi. Karena mereka ada sentimen negatif. Tapi gini ya, ada temen kamu yang kamu tahu selama ini dia tulus sama kamu, gak ada kepentingan apa-apa. Dia tuh merasa, kok gue gak yakin ya lu sama dia ya. Pertimbangkan lagi deh. Perasaan gak nyaman dia itu bukan tanpa alasan loh. Apalagi dalam hati kecil kamu juga menyahut dia. Ya sih sebenarnya aku juga gak yakin sih, kok sama ya dengan perasaan temanku ya. Ditambah misalkan bibi kamu, paman kamu, sepupu kamu juga mengatakan tidak setuju. Pokoknya minimal dua orang saja berkata tidak setuju. Wah itu, saya rasa kemungkinan besar itu adalah petunjuk dari Tuhan. Jangan lanjut. Kenapa dari tadi saya gak menyebutkan orang tua gak setuju? Ya kalau saya bilang orang tua gak setuju jangan lanjut, nanti kamu merasa gak nyaman sama saya. Dipikirnya kok aku ngebelain orang tua kamu. Ya kadang-kadang orang tua itu memang ada yang benar sekali keputusannya, ada yang kurang tepat. Yang kurang tepat misalkan, jangan mau sama dia nak. Kita kan orang berada, dia kan begini-begitu. Nah itu kan soal ekonomi, kan gak pantas tuh memandang rendah ekonomi orang. Jangan gitulah nak, kamu kan cakep. Dia kan begini. Nah itu kan gak boleh. Tapi kalau orang tuamu, nak, papa mama kok gak serg ya dengan sifatnya dia. Papa mama aja gak pernah bentak-bentak kamu, gak pernah kasar sama kamu. Dia kok gitu ya, gak respect sama kamu. Papa mama gak ikhlas ya. Nah kalau ini masuk akal, kalau ini harus dipatuhi. Ya iyalah kita menikahkan untuk lebih bahagia ya. Bukannya yang tadinya sudah cukup bahagia malah gak bahagia kan, gak gitu tuh. Minimal dua orang saja yang benar-benar kamu pun tahu ini benar nih yang beliau omongin nih. Demi kebaikanku nih. Maka itu petunjuk dari Tuhan. Saya agak greget ya dengan orang-orang yang merasa bahwa Tuhan gak adil sama aku. Kenapa aku harus ngalamin semua ini. Padahal dulu waktu mau ngambil keputusan, gak nanya-nanya Tuhan dulu. Gak mohon petunjuk sama Tuhan. Kalaupun mohon petunjuk, ya dia patokannya salah. Tuhan harus ngabarin langsung. Tuhan harus langsung ngomong sama aku. Ya gak bisa dong oneng. Bukan gitu caranya. Tuhan sering memberi petunjuk melalui orang-orang yang dekat sama kita. Atau melalui perasaan dalam kita. Damai atau tidak damai. Saya sebut perasaan dalam ya. Karena perasaan yang dangkal kita. Kadang-kadang asik kok sama dia. Dia baik kok. Tapi sebenarnya ada gejolak. Di perasaan dalam kita. Kok kayaknya ada yang gak enak ya. Ada yang gak nyaman ya. Tapi aku gak tahu ini apa. Karena firasatmu sebenarnya sudah merasakan sesuatu. Tapi kamu gak ngeh itu apa. Nanti udah menikah baru ngeh. Oh ya ampun ternyata dia begini. Jangan salah paham ya. Gak ada pernikahan yang sempurna. Pernikahan pasti ada masalahnya. Tapi yang saya maksud adalah. Firasatmu sudah mengidentifikasi. Ada sesuatu yang benar-benar kamu gak bisa terima gitu loh. Tentang dia. Yang kamu belum ketahui sekarang. Tapi Tuhan sudah menaruh sesuatu di firasatmu tentang hal itu. Makanya soal pernikahan. Saya selalu anjurkan pengenalan dulu. Sampai benar-benar tahu aslinya. Nah aslinya seseorang tuh tersingkap ketika di titik-titik terendahnya. Ketika dia tertekan. Ketika dia terpuruk. Lihat respon aslinya. Kalau everything is oke. Semua baik-baik saja. Apalagi kalian jarang ketemu. Jarang ngobrol. Dijamin asli-aslinya gak akan tersingkap. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.